Pemirsa bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bersyatu rahmi dengan ulama di Pondok Pesantren Al Jauhariah di Desa Bale Rante di Kabupaten Cirebon, Jawa Parat. Ganjar mendapatkan dukungan dari para ulama dan panggoyuban kepala desa di Cirebon untuk maju menjadi capres di Pilpres 2024 mendata. Kedatangan Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo di Pondok Pesantren Al Jauhariah di Desa Bale Rante, Kabupaten Cirebon, disambut hangat ratusan santri ulama dan pimpinan Pondok Pesantren. Kedatangan Ganjar ini dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi dengan ulama di Cirebon. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga mendapatkan dukungan dari panggoyuban kepala desa di Cirebon dan forum KUWU Kabupaten Cirebon untuk menjadi presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Selain tadi bagaimana kita berdiskusi soal meningkatkan kapasitas para santri, kalau ilmu agamanya sudah selesai. Nah sekarang butuh kekerampilan dan butuh fasilitas jadi pendidikan, maka kalau kemudian ini bisa dikembangkan secara bersama-sama, maka para santri ini insya Allah ilmu agamanya mampu tapi kekerampuan hidupnya ada. Jadi nanti kalau terjadi masyarakat mereka menjadi orang-orang yang mandiri. Di Cirebon, Ganjar Pranowo juga menghadiri acara senam sehat bersama ribuan emak-emak yang digelar di depan Balai Kota Cirebon. Di hadapan masyarakat Cirebon, Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya dalam memimpin bangsa ke depan, serta mengajak masyarakat Cirebon untuk bersama meraih cita-cita membangun Indonesia yang sejahtera. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, Miftahuddin, Ainews, melaporkan.